Intro Oke jadi kita akan kembali ngelanjutin alur cerita GRID kali ini ya guys ya Di channel ini tentunya Tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya Di video sebelumnya GRID menghadapi amukan kemarahan dari Raja Siren Yang membuat dia lumayan terdesak dan terluka cukup parah GRID terpaksa harus all out dia memanggil Noe, Randy, dan Judy Bahkan sosok demon yang bersemanyam di pedang yang baru aja naik ke level legendary yaitu Iyaruk Ya sejak pedang itu menjadi legendary itulah skill ultimate pedang terkuat GRID sekarang GRID bisa menesumbun sosok sebenarnya dari Iyaruk Tiba-tiba pedang Iyaruk memanjarkan aura super pakat dan bergetar hebat Yang membuat GRID panik berkeringat dingin Dalam hatinya GRID bilang Sialan selalu aja menentang masternya sendiri Dia mengamukah kekuatannya terlalu dasyat Dengan kekuatanku sekalipun aku gak mampu menahannya Ini mustahil Kata GRID Yang melepar pedang tersebut ke atas agar terlepas dari tangannya Seketika muncul tulisan misterius di pedang Iyaruk Seiring aura dasyat di dalamnya pun makin meningkat Bahkan Brahma aja lumayan kaget ngeliannya Lalu aura yang memancar keluar dari pedang tersebut kini menggumpal di satu titik Dari gumpalan itu keluarlah tanduk demon yang mengerikan yang bernama Marbas Ya nama demon yang mendiami pedang Iyaruk adalah Marbas Sang ruler of hell Yang menggambarkan dirinya sebagai demon yang mampu mengubah hirarki para GRID demon lainnya Dulunya dia terlahir sebagai demon tingkat rendah tanpa magic power Tapi dia mengasah swordmanshipnya agar mampu menyaingi para GRID demon yang lain Yap dia adalah swordman terbaik di neraka Sang sword demon Satu-satunya yang mampu menyaingi demon terkuat di neraka yang bernama Zepar Begitu tersumon Marbas pun langsung bilang Haa udara segar setelah 300 tahun alamanya Lama rasanya aku gak menghirup aroma udara semanis ini Raja Siren yang melihat sosok Marbas langsung terkaget-kaget dan bilang dalam hatinya Aku memang pernah melihat sosok wujud itu di buku kono Apa dia beneran bisa memanggil demon? Bisa-bisanya dia memanggil makhluk kuat lain yang harusnya menjadi musuhnya sendiri Apalagi yang muncul itu adalah seorang legenda neraka Manusia satu ini benar-benar gak biasa Baru aja kaget ngeliat demon Marbas tiba-tiba GRID Tambah kaget lagi ngeliat aura luar biasa yang terpancar dari jude yang berada di sampingnya Dan ternyata jude dalam keadaan telengjek Dengan wajah jijik, GRID pun bilang Wah jude apa yang kau lakukan mana pakaianmu si Alan Dengan wajah santu, jude pun ngejawab Aku baru selesai latihan dan mandi tuanku Saat tuanku memanggilku, aku langsung ditelepor kemari dalam keadaan yang seperti ini Ya seperti itulah skill summon naik milik GRID Gak peduli apapun yang sedang mereka lakukan Begitu skill diaktifkan, mereka akan langsung tersumun otomatis dengan sendirinya Wah bahaya nih kalau lagi yang aneh-aneh Tapi satu hal yang membuat GRID kaget Ternyata jude berhasil ke level 300 Genggera lembur levelin bagai kuda Baru aja GRID mau meminjamkan di armor Jude yang kurang di IQ tiba-tiba langsung menyerang Marbas Dan membuat GRID kesal berkeringat dingin Mendapatkan boge mentah Jude Marbas pun bilang dengan kesal Apapan orang gila ini Gak takut mati ya Bahkan sekor hidra pun takut berhadapan dengan ku Mendengarkan itu GRID pun jadi panik Dan meminta agar Iaruk ataupun Marbas Marbas gak menyentuh jude karena dia adalah salah satu NPC Knightnya Tapi Marbas gak mendengarkan ucapan GRID itu Dia langsung menebas jude dengan tebasan normalnya Yang memberikan sekitar 42 ribu damage Nah lihat itu GRID makin berkeringat dingin dan bilang Dalam hati sial Kenapa dia gak mengikuti perintahku Dengan satu serangan normal aja Jude yang punya defense tinggi itu Langsung kehilangan setengah HPnya Attack power macam apa yang dia miliki Bahkan melampaui failure Begitu jude terluka secara otomatis skillnya yang bernama I have no ID Weapon snatch active Seketika jude yang masuk ke mode trans langsung Berhasil merebut pedang dari tangan Marbas Yang membuat dia tersentang kaget Marbas mengakui jude adalah orang bodoh yang lumayan terampil Tapi GRID udah gak mau mereka bertengkar lagi lebih lama Makanya GRID pun memberikan jude selai pakaian Dan dia bilang pada mereka berdua Berhenti mulai sekarang siapapun yang menyerang rekan Dan akan diberikan hukuman yang berat Marbas menyela dan bilang Hukuman itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang kuat Kau gak pantas mengatakan itu Disini terlihat Marbas alias failure Mas sama sekali Belum mengakui GRID sebagai tuanya ya guys ya Karena dia sendiri adalah salah satu entitas terkuat neraka Yang bahkan bisa bertarung cukup seimbang Dengan sosok terkuat neraka bernama Zepar Selain itu ada masalah yang lebih besar lagi sekarang Ya tiba-tiba Raja Siren menerjang dengan magic kekuatan panu Sambil bilang dengan lantangnya Santai sekali kalian bicara di hadapan Raja Atas kejahatan kalian karena gak menghormati Siren yang agung Kalian akan membayarnya dengan nyawa kalian masing-masing Terjangan Raja Siren membuat jude terhempas jauh ke belakang Sedangkan GRID dan Marbas harus menangkis Dengan melompat dan mundur secara teratur Jujur GRID sangat kesal Ngeliat Iaru gak patuh sedikitpun kepadanya Padahal dia menaikkan levelnya dengan susah payah selama ini Pada akhirnya terjangan magic Raja Siren berhasil dinetralkan Dengan kombinasi skill dari Leol dan juga Eopemina Siapa sangka terjangan barusan membuat Marbas sangat marah Sambil mengarahkan pedangnya ke depan dengan satu tangannya Di saat tangan lainnya disimpan di belakang Dia pun mengatakan Sial baru aja aku mau menikmati udara segar ini Berani-beraninya kau membuat masalah di hadapanku Dan aura pedang dasyat bernama Sublime Sword Dilancarkan oleh Marbas dan mengempaskan Raja Siren jauh ke belakang Ngeliat serangan itu GRID pun neeran dan bilang telah matinya Serangan pedangnya barusan sama sekali gak ada stance persiapan Apa dia sedang membantu kami Tapi anggapan GRID itu langsung dipatahkan oleh Marbas Yang mengatakan kalau dia cuma sedang memeriksa Apakah teknik pedangnya udah tumpul ataupun enggak Dia gak mau turun tangan pada pertarungan Spele semacam ini Dia bilang walaupun masternya yang lemah merengek sekalipun Dia gak akan peduli Kini giliran Noe yang beraksi Kebetulan dia udah lumayan lapar Karena pertarungan melawan White sebelumnya Tanpa ragu Noe mengaktifkan soul engagementnya Dan langsung memakan setengah start strength milik Max Ong Lalu dengan skill transfer Noe GRID pun mendapatkan tambah 2500 strength selama 3 detik Judy melesat dengan kecepatan tinggi Dan menutupi pandangan Max Ong dengan tangannya GRID pun langsung mengaktifkan skill Blacksmith Raid Blackening Dan efek title One Hit One Kill Yang meningkatkan critical damage sebanyak 30% Dengan full buff itu GRID langsung melancarkan Salah satu skill terkuatnya 2 linked kill bersama Randy Seketika Max Ong berteriak hisderis Mendapatkan rentetan tusukan dasyat beruntun Yang memberikan dia damage total lebih dari 25 juta Ngeliat damage sebesar itu Leo mewanti-wanti GRID agar gak memberikan damage terlalu besar sekaligus Karena jika Max Ong mati sama aja questnya gagal Tapi GRID malah bilang telah matinya Sial informasi stat Iaruk dan kekuatan sublim sword melampui levelku Bahkan dengan Blackening dan linked kill Dia cuma kehilangan 30% HPnya Dia benar-benar ada di skala yang berbeda dari nemat NPC lainnya Dengan attack power luar biasa dan HP yang diperkirakan 100 juta lebih Dia musuh terkuat yang pernah kami hadapi Kata GRID yang shock ngeliat Randy terkena serangan dasyat mematikan dari Max Ong Dalam kegilaan Max Ong itu Dia pun meneteskan air mata sambil bilang Kalian orang luar brengsek semuanya Kalianlah yang membunuh putriku Pohong Enggak justru akulah yang membuat dia terbunuh GRID gak paham sih sergiripun ucapan Max Ong ini apa maksudnya Tapi yang jelas dia dan kawan-kawan harus bisa mengalahkan Max Ong Tanpa bantuan Iaruk sebelum strengnya kembali normal Sekarang kita pindah sebentar ke luar istana Terlihat pangeran pertama si Ren alias Pak Ong Udah terdesak parah dan gak berdaya Dalam perang melawan blood carnival Untungnya Faker siap-siap menolongnya Dengan tegas Faker pun bilang ke Pak Ong Kalau kau anggota keluarga kerajaan Pergi temui rajamu sekarang Bantu master kami yang sedang menemuinya Awalnya Pak Ong udah pasrah total dengan keadaan ayahnya itu Nyatanya bencana hari ini terlahir dari kesedihan mendalam sang ayah juga Gak ada lagi yang bisa diperbuat dari luar Mendengarkan itu Faker pun bilang ke Pak Ong Ku dengar kerajaan ini mengisolasi diri Kami tahu rincian kasarnya dari intelijan kami Meski begitu cobalah dulu kesana Pertimbangkan kembali penilaianmu terhadap dunia luar Master kami berbeda dari semua orang yang pernah kau temui Kata-kata itu berhasil menggerakkan hati Pak Ong Dan dia pun bergegas menuju ke istana kerajaan Kembali ke dalam istana saat ini Terlihat di dalam istana makin hancur berantakan Bahkan Randy dan Noe udah tumbang Mendapatkan serangan magic air Yang mematikan dari Max Ong Melihat itu sambil terus memberikan support magic Eupi Mina dan Leul meminta Grid harus mundur sekarang Apalagi Grid tersurusan menerima magic yang parah Meski menggunakan set holy light armor Max Ong benar-benar kuat Selain karena kekuatannya udah kembali Amarah yang dia udah habis membuat damage magicnya berlipat ganda Tapi yang membuat Grid kesal saat ini Kenapa Raja Siran mencari-cari alasan untuk marah Setelah lama diam seperti ini Namun siapa sangka tiba-tiba sang pangeran Yaitu Pak Ong datang menahan salah satu serangan dari Raja Siran Sambil bilang Tolong tenangkan alam marahmu ayah anda Kemunculan Pak Ong yang tiba-tiba Tentu aja membuat Grid dan Eupi Mina kaget Namun tetap aja Pak Ong gak suka Eupi Mina Yang membiarkan orang luar masuk begitu saja ke ruangan tahta Dia gak menyangka Eupi Mina berani kurang ajar Seperti ini pada kerajaan Siran Melihat kemunculan anaknya Max Ong pun bilang Pria itu menginginkan Siran Kau harusnya mengerti hasratku melindungi kerajaan Pak Ong Pak Ong pun langsung membalas Aku tahu ayah Tapi mereka udah banyak membantu kita hari ini Jadi tolong dengarkan perkataan mereka terlebih dahulu Di sini Pak Ong akhirnya langsung cerita kepada The Grid dan kawan-kawan Cerita yang sebenarnya merupakan salah satu rahasia terbesar kerajaan dari Siran Dan tindakan ini dilakukan oleh sang pangeran Pak Ong Untuk mencegah kesalahan yang sama di masa depan nanti Dengan begitu Pak Ong pun mulai cerita gimana semua bencana ini bisa terjadi Itu bermula ketika ibu mereka meninggal setelah melahirkan Oh Ong Si Putri Bungsu Kehilangan ibu memang membuat mereka sedih Tapi kelahiran kehidupan baru adalah kabar paling mengembirakan di Siran yang terisolasi itu Nyatanya Oh Ong adalah anak yang hangat dan ceria yang berhasil meluluhkan hati ayahnya yang kehilangan istri tercinta Namun bahkan orang lain selalu tersenyum dibuannya oleh si Oh Ong ini Namun ada satu hal yang sangat menyakitkan Oh Ong terlahir dengan waktu hidup yang terbatas Gak bisa berlari dan bermain juga Perpustakaan kerajaan pun menjadi taman bermain baginya saat itu Dia sangat suka dengan buku-buku yang terseret air jauh ke lautan Dengan begitu sang raja berharap Oh Ong bisa membaca buku apapun sesuka hatinya Mulai dari memerintahkan seluruh prajurinnya untuk membawakan buku dari dunia luar Jangkauan pencariannya meluas dari lautan hingga ke pesisir pantai Seluas rasa sayang yang dimilikinya kepada Oh Ong Tapi kegara pencarian itu suatu hari saat mereka sedang menjelajahi pesisir pantai Tiba-tiba pasukan Siran bertemu dengan manusia Meski tetap waspada dengan kontak yang makin intens Kebocoran informasi Siran gak bisa terhindarkan Manusia itu pun mengajukan usulan kalau mereka punya teknologi yang bisa menyembuhkan penyakit Oh Ong Dan ingin membantu Siran Makanya mereka meminta Oh Ong dikirim ke kerajaan manusia untuk diberikan perawatan Mendengarkan tawaran itu Raja dan pangeran gak terlalu berpikir panjang Mereka rela melakukan apapun demi menyelamatkan si Bungsu Meski mereka terekspos bahaya sekalipun Masa depan Oh Ong adalah prioritas utama bagi mereka Cerita ini benar-benar membuat grid dan kawan-kawan kaget Bahkan EUP Mena sendiri yang udah lama berhubungan dengan Siran Gak tahu dan gak pernah dengar Tentang cerita tersebut Ayahnya terlihat sangat marah karena rahasia kerajaan Dibeberkan oleh Paong terhadap orang-orang luar Tapi Paong tetap aja ngelanjutin ceritanya Ayah kami pun segera mengirimkan Oh Ong bersama penjaga terkuatnya Tentu aja kami khawatir dengan keselamatannya Tapi setelah melihat wajah gembira Oh Ong Yang bisa melihat dunia asli yang selama ini cuma bisa dia lihat di dalam buku Kami merasakan itu adalah keputusan yang terbaik Apalagi manusia itu mengklaim berada di bawah perintah calon permaisuri Dari kekaisaran paling kuat di utara Dengan kekuasaan dan pengetahuan yang mereka miliki Kami percaya mereka bisa menyembuhkan Oh Ong Si Ren kekurangan informasi dan gak punya pilihan selain percaya dengan usulan mereka Gre dan Leo langsung tahu kalau kekaisaran dan lembar masuri yang dimaksudnya adalah Saharan dan Empress Mary Dengan tangan yang bergetar hebat Max Ong menambahkan Eo Pemina aku membuka pintu untukmu meski semua saudaraku menentangnya Itu karena si Ren pernah ditolong oleh seorang magi jauh sebelum Oh Ong lahir Eo Pemina langsung tahu kalau magi yang dimaksudnya adalah Mumut Max Ong mengakui kalau Eo Pemina udah banyak membantu si Ren selama ini Tapi alasan terbesar Max Ong membiarkan Eo Pemina menetap di si Ren Karena dia mengetahui dunia luar Jadi untuk menghalangi para makhluk buas yang menyerang gerbang si Ren Max Ong butuh pengetahuan apapun yang Eo Pemina bisa berikan Tapi yang membuat Leo heran kenapa para penyerang si Ren hari ini mengatakan Kalau infansi ini adalah perburuan jantung bagi permaisuri Apa jangan-jangan mereka mengklaim kekuatan dari jantung beast man Ataupun dari para anggota-anggota dari kerajaan si Ren ini dapat memberikan mereka kekuatan Tanya Leo yang sangat penasaran Dengan nada yang bergetara Max Ong pun menjawab Setelahnya Oh Ong kembali dengan luka yang gak terhingga di tubuhnya Tubuhnya jauh lebih dingin daripada air laut terdalam Ucapan itu langsung membuat Eo Pemina gak kuasa menahan air mata Dia gak menyanggap putri Oh Ong tewas Setelah dijadikan kelinci percobaan kekaisaran saharan Di sehari yang sama Max Ong gak bisa sedikit pun menahan amarahnya lagi Sambil mengerahkan aura pekan Max Ong bilang dengan tegas Aku pun mengunci si Ren rapat-rapat Tapi apa daya itu udah terlambat Pertahanan yang kami buat semuanya percuma Aku udah siap menghukum diri Karena udah menjadi ayah yang buruk Melemparkan anaknya ke kandang macan Mendengarkan kata-kata itu Sekaligus ngeliat aura yang dipancarkan Raja Siren Marbas buru-buru mengingatkan Green untuk bersiap dengan situasi terburuk Dan benar aja tiba-tiba penampilan Max Ong berubah menjadi lebih kuat Seiring amarahnya yang meledak Dengan lantang dia bilang Beraninya kalian dengan santainya masuk mendampakan si Ren Yang merupakan satu-satunya tempat peristirahatan dari Ong Mau sejauh apa kalian menunjukkan sifat asli kalian di hadapanku Makhluk diadap Kali ini kemarahan Oksong benar-benar menggila Air laut di sekitarnya langsung mengganas Menghancurkan apapun di dalam istana Meski Leul mengatakan fakta kalau semua ini salahnya Empress Mary Tapi emosi dari Raja Siren udah mengaburkan akalnya sendiri Gak akan kubiarkan kalian menghancurkan negeri ini Negeri ini menyimpan kenangan bahagia dari Ong Teriak Raja Siren yang membuat Grid benar-benar kesal Grid pun bilang Ah sial Seenaknya aja kau mengamuk Padahal kau sendiri gak peduli dengan orang-orang yang menyerang negerimu Saat kau bersantai disini Pak Ong sendiri tahu kalau kenangan lama Putri Bungsu yang udah lama terkubur Udah membangkitkan amarah lama Max Ong yang terpendam Tapi yang membuat Grid heran Kalaupun marah Kenapa gak sekalian aja lampiasin kebajingan saran itu Bisa-bisanya Sang Raja diam saat belat karnival Membuat keributan besar di luar sana Pak Ong udah ngejelasin situasi ayahnya Yang gak bisa membuat keputusan rasional Sejak jatuh dalam keputusan yang mendalam Karena kehilangan Putri Bungsunya itu Makanya dia cuma bisa mengurung dirinya dalam depresi Sambil menutup gerbang siran rapat-rapat Tapi kenyataannya Gerbang yang terkunci malah menjadi senjata makan tuan hari ini Karena celah yang diketahui dunia luar akan terus bertambah Begitu pula ancapan di depannya Grid pun bilang ke Pa Ong Alih-alih melindungi rakyat kalian Kalian malah menjadi mangsa yang berkumpul di suatu tempat Dengan alasan istirahat Sebagai raja yang kalian lindungi Hanyalah tata kecil itu Lihatlah kalian sekarang terlalu lemah untuk melindungi rakyat sendiri Udah saatnya kalian bangkit Kata-kata itu langsung membuat Pa Ong sebagai putra makota tertunduk malu Grid pun bilang ke raja siran Hei Max Ong Aku paham situasimu disini Tapi apa kau bisa mendengarkan teriakan di luar sana Mereka lah nyawa yang harus kalian lindungi saat ini Setiap dari mereka sama berharganya Seperti putrimu Kalau kau gak bisa melindungi mereka Sekalian aja turun dari raja dan tidur aja disana Gak usah bangun-bangun lagi Max Ong gak suka nama putrinya disebut-sebut seenaknya Makanya tanpa ampun Dia menyerang Grid dengan serangan magic air yang cukup dasyat Dari segala penyuru yang membuat Grid cukup kesakitan parah Dan terhempas jauh ke belakang Grid gak menyangka taktik provokasinya untuk membuat celah ini gagal Malahan attack power Max Ong yang meningkat pesat dan gak masuk akal Dalam keadaan panik Grid pun bilang dalam hatinya Kalau aku terus menerima serangan dalam mode blackening Si bisa-bisa HP ku langsung tersisa satu sialan Untungnya Pak Ong ikut campur tangan melawan ayahnya Sambil bilang aku tahu kalau kekuatan siren adalah masalah siren sendiri Tapi kesalahan keluarga kerajaan itu yang menyebabkan begitu banyak korban jiwa Saat arus berhenti laut pun mati Untuk membangkitkan lautan siren yang berhenti Kita membutuhkan panas Akulah yang akan menjadi pemanas untuk memulai kembali kebangkitan siren Ucapan Pak Ong itu gak ada artinya bagi ayahnya Max Ong Dengan tegas dia pun bilang ke anaknya Dasar anak bodoh Mereka yang membawa Ong juga awalnya mendekati kita dengan niatan yang baik bukan? Tapi nyatanya mereka serakah Kalau lihat pria itu Dia baru aja menunjukkan niatan dia yang sesungguhnya yaitu menginginkan tahta siren Apa kau gak tahu kalau niatannya itu sama dengan keserakaan orang yang menculik Ong dulu? Udah serakah gangguin siren so-soan menghargai nyawa rakyat siren? Segala hal dari dunia luar merupakan kejahatan yang gak layak diajak kompromi Teriak Max Ong sambil mengerahkan magic air Serta batu karang raksasa yang menyerang Grid dan kawan-kawan Grid yang udah paham dengan segala situasi yang terjadi Menyuruh Pak Ong mundur Biarkan Max Ong dia yang menghadapi Selagi menerjang ke arah serakan Raja Siren Grid pun bilang aku paham Kau gak bisa membunuh mereka secara langsung Tapi kami juga punya dendam pada kekaisaran saharan Mumpung perhatian terfokus padaku Ayo kita urus masalah ini bersama-sama Khusus hari ini aku bersedia menjadi samsak tinjumu Jadi lampiaskan aja semuanya padaku Akan kuantarkan semua marahmu pada mereka nantinya Dengan kombinasi skill Grid, Eopemina, dan Leul Serangan Max Ong barusan berhasil dihentikan Bahkan mereka mampu memberikan damage yang lumayan pada Raja Siren Sayang help Max Ong masih terlalu tebal Masih ada sekitar 30% lagi ya Agak jauh dari syarat penyelesaian quest Grid sadar waktu yang tersisa semakin sedikit Seiring buffnya akan segera habis Makanya tanpa ragu Grid memberikan equipment Plus 7 ideal surnya yang punya attack speed luar biasa pada god handnya Dengan semua pedang terbaik yang Grid punya Dia melancarkan rentetan tebasan membabi buta Yang membuat Max Ong makin terluka parah Tapi tetapnya Max Ong masih bisa melancarkan counter magic air Yang membuat Grid lagi-lagi terhempas ke belakang Dengan sisa HP Raja Siren yang tersisa 20% Grid mulai berpikir ganti strategi untuk menyerang dengan loksur aja Menggunakan serangan kilat terukur agar Raja Siren gak mati Seolah tahu isi pikiran Grid Marbas pun bilang Hahaha sendah apapun healthnya tetap aja masih jauh dari kata Aman Kau berusaha mengalahkannya dengan menggores dagingnya Dan bukan dengan tebasan besar ya kan Ah kamplet lah kalau gak ada niar untuk membantu Diam aja sana aku udah tahu itu Kata Grid yang kesal ngeliat Iaruk cuma diam aja di tempat sejak tadi Selagi defense Max Ong masih lemah Grid pun melancarkan salah satu skill terbaiknya Linked kill wave Seketika mata Max Ong terbuka lebar Melihat serangan dasyat Grid yang mengarah tajam dari segala penjuru Dengan itu Max Ong mengaktifkan skill absolute counter miliknya Berupa barrier gelumpung air di sekitar tubuhnya Ketika serangan Grid beradu dengan barrier tersebut Tiba-tiba Grid mendapatkan reflect damage yang luar biasa Semua serangan kritikal berbalik mengenai dirinya sendiri Dengan damage beruntun nyaris 5 juta Otomatis sisa health Grid saat ini adalah satu Dan immortalitasnya aktif dalam 5 detik ke depan Dengan tubuh yang penuh dengan luka dan berkeringat ingin Grid bilang dalam hati Apa-apan serangan skillnya barusan Mantulin semua seranganku Skillnya terlalu broken Sialan Dengan sisa 4 detik blackening dan 5 detik immortality Kali ini Grid akan all out mengerahkan segalanya untuk menyerang sekuat tenaga Tanpa ampun Grid menebaskan pedangnya dengan membabi buta Lagi Lagi dan lagi demi mengurangi health Max Ong sebanyak mungkin Semari terus menyerang dengan kekuatan penuh Grid udah berniat akan memakai doran ring begitu immortality yang berakhir Tapi sayangnya Ketika blackening berakhir tebasan beruntun 4 detik barusan Masih aja menyisakan health Raja Siren sebanyak 15% lagi Grid terus aja menyerang tanpa henti dan bilang dalam hatinya Semua opsi yang ada udah kugunakan Sekarang kuncinya tinggal bertahan menggunakan potion Pokoknya untuk sekarang aku harus mundur dan mengulur waktu terlebih dahulu Baru aja Grid berpikir begitu Tiba-tiba Jude yang IQ-nya rendah Menyerang Raja Max Ong dengan niatan membantu masternya Gagara itu fokus Grid pecah Durasi immortality-nya udah duluan berakhir sebelum sempat mundur Karena khawatir Jude akan terkena serangan mematikan Max Ong Grid tahu persis kalau Jude sebagai NPC Sekalinya mati akan menghilang untuk selamanya Makanya Grid buru-buru menendang Jude di punggungnya Agar dia terhendak dari serangan mematikan dari Max Ong Ngeliat itu Max Ong malah kaget dan bilang dalam hati Padahal dia bisa menghindari seranganku Tapi dia malah melompat untuk menyelamatkan bawahannya Kenapa dia membuat keputusan semacam itu Seiring serangan Max Ong nyaris mengenai Grid Grid pun bilang Aku akan mati untukmu Jadi tidur aja semaumu kepala ikan sialan Kata Grid yang udah pasrah dengan kematiannya Namun tiba-tiba dia tersentak kaget karena masih hidup Ternyata serangan Max Ong barusan berhasil ditangkis secara sempurna oleh Marbas alias Iryaru Marbas bilang aku gak punya belas kasihan kepada manusia Tapi saking buruknya dalam perhitungan Kau bahkan sampai mau menukarkan nyawamu sendiri dengan si kutu busuk itu Terlihat Marbas menggerakkan aura pekannya di sekujur tubuhnya Sambil meminum potion terlihat Grid gak menyangka kalau Iyaru membantunya di saat-saat genting seperti ini Tanpa basa-basi Marbas Iyaru ngeluarin skill bernama Helm Moon Sebuah tebasan dasar satu tangan dari Marbas Meluncurkan aura tajam yang sangat kuat Menghancurkan serangan terkuat Max Ong Serta melukai tubuhnya dengan sangat parah Satu tebasan itu aja berhasil membuat demeg lebih dari 10 juta yang membuat Grid berkeringat dingin Dalam artinya Grid bilang Hah? 10 juta demeg dalam satu kali ayunan? Sword Manshipnya berada di level yang jauh berbeda Energi pedangnya mampu menebas ruang Bahkan menyingkirkan sisa Hel dalam satu serangan Grid pun bilang ke Iyaru Kilelondro Ketajaman yang kau miliki itu membuat dirimu diperangkap dalam sarung pedang yang gak bisa kau tebas ya Ngeliat Max Ong yang udah darahnya tersisa sedikit Leo langsung menyuruh Ewe Pemina untuk mengikatnya dengan skill magic mereka Selagi Max Ong gak bisa bergerak Grid pun berhasil melakukan fusion antara Velour dan Ideal Sword Bersia mengerahkan serangan pembuka Spagma Sword Dance-nya Sambil melihat serangan mematikan Grid yang gak bisa lagi dihindari Spontan Max Ong mengingat penyesalannya kembali saat mengirimkan putrinya ke Kaisaran Saharan Padahal waktu itu niatannya murni untuk menyelamarkan putri bungsu tersayangnya Sambil bersumpah dalam hatinya akan membalaskan dendam sang putri Max Ong pun mulai meneteskan air mata dan berteriak Biarkan darah kalian mengukir jalan bagi ketenangan Ong Makhluk biadab Tanpa ragu Grid melancarkan tusukan kritikal terkuatnya yang bernama Kill Seketiga tusukan dasar itu menembus tubuh Max Ong Menciptakan aura kilat yang menyambar-nyambar di sekitar tubuhnya Bahkan sangking dasarnya tusukan barusan Max Ong terhempas jauh ke belakang menghancurkan apapun yang gak ada Hingga terjadi ledakan yang cukup besar di dalam istana Begitu debu ledakan mulai meredah Grid pun udah sangat kelelahan dan bilang ke Raja Siren Gigi sekali kau sialan harusnya kau merasa malu dengan kekuatan fisik dan kemampuanmu seperti ini Harusnya kau udah meledakan amarahmu bertahun-tahun yang lalu daripada gemetaran ketakutan disini Ya akhirnya dengan sarangan barusan Grid berhasil membuat help Max Ong berada di bawah 10% Yang artinya Hidden Link Quest EOP Mina berhasil diselesaik Grid pun melanjutin Gimana rasanya lebih lega setelah melampiaskan ya bukan Dengan wajah lusuh Max Ong pun menjawab Kau sebenarnya kau siapa Udah aku bilang sebelumnya bukan Kalau aku adalah orang yang akan membalaskan dendam kesumanmu pada kekaisaran saharan itu Jawab Grid sambil full senyum ganteng full Yuk kita cukupin ceritanya sampai disini ya guys ya Jangan lupa like dan sharenya kawan-kawan Dan gimana kah petualangan selanjutnya dari babang Grid yang akan menghancurkan saharan Saksikan terus alur cerita babang Grid hanya di channel Fogosor Anime dan Step It